Intro Sekarang saya akan membahas Transform Oke, sebelumnya saya memberikan nama di sini, lantai Dan saya membuat GameObject lagi dan mungkin untuk sementara saya memberikan Capsule Dan jika Anda klik dua kali, Anda akan mempunyai seperti ini Dan Anda bisa merubahnya di Y Semacam ini Dan Anda bisa merubah semua posisi rotasi dari sini Dan saya ingin menunjukkan ini Jika Anda pergi ke Edit Project Setting dan Input Di sini akan ada beberapa informasi tentang Input Dan kita mempunyai Horizontal Dan di Horizontal kita mempunyai Negative Button Itu adalah Left Dan Positive Button adalah Right Dan kita bisa menggunakan Script untuk Memerintahkan ini Dan Oke, saya memberikan contoh Seperti ini Saya membuat folder baru di sini Dan saya namakan Script Ini hanya untuk manajemen project kita Karena Jika game kita nanti banyak komponen Kita akan kesulitan jika kita tidak memanajemen project dengan baik Dan di sini Saya buka Lalu saya klik kanan Create JavaScript Dan di sini saya namakan mungkin Transform Trans Oke A Kurang R Trans Oke, seperti itu Dan Anda bisa mengklik dua kali Maka Unity akan membuka Editor Membuka Tag Editor Dan Unity sudah mempunyai Tag Editor sendiri Dan berisi banyak Banyak kosa kata Banyak fungsi Tentang Unity Dan kita tinggal Mengaktifkan Beberapa kata Lalu Dia akan Memberikan Informasi yang berhubungan dengan Yang kita inginkan Oke Di sini Saya membutuhkan Satu variable Saya akan menuliskan mungkin Var Jika Anda belajar JavaScript Penulisan variable Selalu dimulai dengan var Dan di sini saya memberikan Capsule mungkin Var Capsule Dan titik dua Game object Game object Game object Oke Jika Anda menuliskan seperti ini Lalu Anda simpan Dan Script tadi Anda berikan di Capsule Oke Jika Anda klik Capsule sekarang Di bagian sini Sudah ada Trans Script Dan di sini Jika Anda mengetikan Seperti tadi Anda mengetikan variable Capsule Dan game object Otomatis Di sini akan muncul Pilihan semacam ini Capsule Dan game object Apa Jika saya ganti dengan Private Dan saya simpan Dan saya mengklik Capsule lagi Di sini Sudah tidak ada Lagi Yang kita Pilih di sini Oke Saya membuatnya Public Oke Saya simpan Dan saya Pergi lagi Dan di sini ada Capsule Lalu saya klik Dan drag Capsule Dan sekarang Saya sudah mempunyai Capsule ini Di sini Dan sekarang Saya tinggal Memberikan Di update Semua perubahan Itu berada Di update Karena dia Dihitung per Frame Dan Mungkin saya Memberikan If Oke Saya bisa Memberikan Input Saya tadi Mengetikan Input Dan Oke Anda bisa Menuliskan Ini Dan Oke Jika Saya copy Saya menuju Ke sini Dan Pace Dan Dan saya mau memberikan informasi yang berada di sini, saya menuju lagi ke edit, project setting input, saya memberikan horizontal, namanya horizontal, dan kita mempunyai gate button, dan saya bisa mengetikan horizontal, saya ketikan horizontal di sini. horizontal, dan di horizontal, saya memberikan perintah di kapsul, saya memberikan 8, seperti ini, dan di sini, saya memberikan tulisan transform. Jika Anda mengetikan beberapa huruf, maka sudah ada di sini, transform, dot, di sini sudah ada, Anda tinggal mengetikan beberapa, position, dot, yang ingin dirubah apa, 8, saya ingin merubah 8, dan Anda bisa memberikan plus, sama dengan, mungkin, 5. Oke, jika Anda sudah memberikan seperti ini, dan silahkan disimpan. Jika sekarang saya simpan, sin, dan saya putar. Jika saya memberikan horizontal, oke, dia akan cepat seperti itu. Saya ganti, bukan 0,5, mungkin 0,1. Saya putar lagi. Saya sudah mempunyai pergerakan seperti ini, dan dia akan tetap ke kanan. Karena kita membuatnya horizontal, dan di sini ada plus. Seperti itu. Dan jika saya memberikan min, maka dia akan ke kiri. Oke, seperti itu. Dan kita juga bisa memberikan get key. Dan jika saya memberikan get key, saya bisa memberikan di sini ada up. Jika saya memberikan up. dan saya dan saya saya lihat di sini get key. Di sini get key up. Oke, huruf kecil. Kita mempunyai huruf kecil. Dan jika saya simpan, lalu saya menuju ke sini, dan saya coba up. Dia akan berada seperti itu. Dan jika saya memberikan left. Oke, di kiri, di main, saya memberikan left. Lalu saya copy. dan di sini saya memberikan right. Dan di sini saya memberikan plus. Jika saya mempunyai semacam ini, dan saya putar, saya sudah mempunyai akses di kanan dan kiri. Oke, seperti itu. dan kita bisa memberikan if lagi. Saya copy dua-duanya. Saya copy. Paste. Dan di sini saya memberikan up. Lalu di sini saya memberikan z. karena di y. Kita akan mempunyai atas dan bawah. Dan untuk maju-mundur, saya memberikan z. Dan di sini saya memberikan down. Saya simpan. Saya putar. Saya akan mempunyai kiri, kanan, maju, mundur. Oke, mungkin majunya kita bisa ganti. Di sini saya memberikan plus. Dan di sini saya memberikan main. Kiri, kanan, maju, mundur. Oke. Mungkin sekian tutorial ini. Dan kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Kita sudah bisa membuat komponen yang yang berinteraksi dengan keyboard. Selanjutnya kita akan mencoba beberapa yang lain lagi. Oke, sampai jumpa di materi selanjutnya. Salam. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih.